Al-Fatihah 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 Nabi, Nabi kata sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku sembahyang nasib baik Nabi tak kata kalau Nabi kata macam tu, terberok lah kita nak sembahyang, tak ada beza tu ada sudut bahasa ada beza, Nabi kata sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang apa hukum keluar daripada hadis tu ialah sembahyang ni adalah ibadat zuhiriah ada pun batiniah, sebagaimana Nabi buat susah kita nak dapat, sebab itulah ulama-ulama tasawuf dan kita pun pernah sebut sebelum ni rukun sualat dia meletakkan rukun yang apa ni, rukun yang seberikutnya ialah khusyuk, kalau mereka tak khusyuk automatik batal solat mereka takbir balik Allah salat tadi tu khusyuk agak-agak kalau lah kita nak nak pakai rukun khusyuk tu solat kita susah betul saya pun tak berani saya rasa tak susah lepas malam Allah kita pun ingat nasib kat umur tak batas tak nasib baik jadi keluar hukum Nabi kata selu kamar ra'aitu kamar ra'aitumu ni usali sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku lihat cara Nabi sembahyang jadi kita sebagaimana kita sembahyang ni kita tengok Nabi sembahyang lah secara zuhir belum batin orang tasawuf ni dia kaji bat batin sesungguhnya Allah tidak lihat pada muka kamu dan tidak tengok pada zuhir kamu sesungguhnya Allah tengok pada hati sebab itu orang tasawuf dia meletakkan khusyuk salah satu bila rukun solat jadi ahli fiqah ni kita kan solat hari-hari ni dia tidak meletakkan khusyuk sebagai rukun solat jadi salah solat kita jadi itulah beza Nabi ni dia susung kata-kata dia hadis dia cukup-cukup baik kalau kita perhatikan sebab itu bila kita nak memahami hadis Nabi kita kena belajar apa ni mustalah hadis ilmu mustalah hadis jadi hari ni kita akan malam ni kita akan belajar perkara-perkara yang membatalkan solat dia kata dia kata solat akan terbatal apabila berlaku orang yang sembahyang itu dengan salah satu daripada perkara-perkara berikut pertama dia ada berapa dia ada perkara batal solat ni dia ada sembilan yang pertama dia kata bercakap secara sengaja kita semayang yang ni biasa tak berlaku tak berlaku tapi kadang-kadang kita tak perasaan berlaku juga dia kata yang dimaksudkan dengannya dengan kata bercakap dengan sengaja yang membatalkan solat itu ialah perkataan selain daripada Al-Quran zikir atau doa yang ni tidak membatalkan solat kita baca Bismillahirrahman Al-Fatihah lepas tu baca tunggu imam baca surah sementara imam baca surah kita nak baca surah lain juga imam baca surah apa ni wabduha kita nak baca surah dalam yakuni boleh tidak batal solat kita boleh batal pun zikir imam baca Allah baca fatihah biasa lepas kita baca fatihah imam baca surah manyah kita pun zikir subhanallah 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 tak batal solat boleh batal pun doa kita berdoa tapi syarat dalam bahasa Arab jangan doa bahasa Melayu pula dalam bahasa Melayu batal ya Allah kata oleh Allah orang perlustin batal bahasa Melayu batal tak boleh mesti doa itu dalam bahasa Arab sebab bahasa Arab ni dia bahasa syurga kita kita bersolat itu kita sedang membicarakan bahasa syurga jadi Allah bagi dalam bahasa Arab itu mulia je bahasa Arab kita berdoa dalam bahasa Arab tapi syarat doa jangan dalam betul khitab khitab ni maksudnya ada perkataan ka contohnya sebelah kita ada ada kawan kita bersing rak bersing kita pun ya rahmukallah batal solat kita dalam bahasa Melayu semoga Allah rahmat kamu adakah semoga engkau dirahmat Allah ada kamu lah maksudnya seolah kita bercakap dengan dia batal tak boleh tapi kalau kita yang rahmukullah semoga Allah rahmat dia tak apa tapi kadang engkau batal dia beza tu engkau dengan dia sebab itu kalau kita nak berdoa pun kena pandai juga semoga 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 selamat yang paling baik kita berdoa sebelum kita bagi salam tak sebulan bagi salam tu kita yang kita ada hadis Nabi kan tak apa ni jauh daripada dajjah apa semua kan daripada fitnah dunia semua seorang baca bila sebut lupa jadi boleh kita orang yang tu jadi baca membatalku solat yang pertama ialah bercakap dengan sengaja kecuali baca Al-Quran zikir ataupun no'ah karena ada hadis Nabi kata pada awal Nabi ajar solat pada sahabat Nabi pada imam Bukhari dan Muslim dia sebut hadis Zaid bin Al-Qam radiyallahu anhu dia kata ada seorang sahabat Nabi dia kata pernah satu ketika kami bercakap-cakap dalam solat ketika kami solat kami bercakap dengan sahabat orang kami ketika mula-mula mula-mula di solat jadi sahabat bercakap macam mana nak pergi mana gitu seorang gitu lah hajat dia sehingga turun ayat ini maka bila sahabat berlaku apa ni percakapan antara dua sahabat maka turun ayat sebab turun ayat ayat ditugur lepas tu Nabi kata Nabi suhud lepas dia berbentuk ayat ni Nabi perintah kepada kami supaya duduk suhud ni diam masa solat jangan bercakap cakap batal itu timur hukum batal kalau kita bercakap benda yang tak berkaitan dengan solat dan hadith riwayat muslim lagi pendek je lah saya baca hadithnya baca panjang ada seorang sahabat Nabi dia ni sahabat sebelah dia 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 berusing dia enam perkara yang wajib katakan kita orang Islam ni apabila berlaku wajib kita doa salah satunya bui salam wajib jawab bagi salam sunat jawab wajib busing sahabat kita berusia sebelah kita wajib kita doa kena jadi sahabat ni bila ketika solat dia pun jawab doa ya semoga Allah murahmati kamu Nabi lakan Nabi kata semaya ni tak layak ada padanya perkataan perkataan manusia bila sebut ka yang hamukallah muga Allah apa ni rahmat kamu ada ka tak boleh itu sebab apa ni bila kita no'an tak boleh ada perkataan ka dalam solat lepas tu dia kata dan dikira perkataan yang membataskan solat apabila perkataan tersusung pada perkataan kita cakap ada dua huruf pasaidan ataupun lebih wa'illam baru kita boleh buat itu pun kita buat sekadar itu jangan dua perkataan dua boleh ajar dua perkataan batal solat itu kena jaga itu masa kita berok takpe lah sunat masa masa solat batal kita kena jaga wa'illam yufham minhu makna sekalipun tidak dipahami makna tapi syarat dua ataupun satu perkataan sahaja tapi boleh paham makna dia contohnya kita sebut kita baca bismillahirrahmanirrahim kita sebut ki batal solat bahasa harap ada makna ki ni maksud dia berkata ya po ya po ya ki ti ki ti maknanya jagalah ki macam kita sebut dia panggil dia panggil dia jaga ataupun i i ni maksudnya sedarlah kalau tidur i kalau bahasa kelatan gi gi tu pergilah tak batal solat kalau ada maksud walaupun satu perkataan tapi kalau dua perkataan kita sebut takde maksud pun mata solat kita ataupun fi fi ni wafat bahasa harap ni ni contoh bagi perkataan harap semua ni takkan bahasa Melayu bahasa mata lah sebab bahasa-bahasa ni dia sangat penting kita menjaga dalam solat kita sebab dia ni dia panggil nihirah nihirah dalam fiqah ni maksudnya dia memalinkan kita pada Allah memalinkan kita pada Allah kita sebut benda ni menyebabkan putus hubungan kita dengan Allah maka batal solat sebab itulah iman syafi'i ni kalau kita tengok dia ni semua ilmu dia paka iman syafi'i ada riwayat menyebut iman syafi'i ni dia mengajar bidang ilmu yang pelbagai mati ilmu sebab itu iman syafi'i pernah diwayatkan suatu ketika dia pernah belajar ilmu bahasa satu gumpulan ulama-ulama bahasa semua mengilingi dia semua ulama-ulama bahasa dia ajar semua bahasa semua ilmu-ilmu bahasa lepas satu ketika habis golongan bahasa golongan ilmu ilmu semua ulama-ulama faqqah mengilingi dia ajar ilmu faqqah semua ilmu faqqah ikut mazhab dia lepas golongan ilmu 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 apa pula macam-macam ilmu ilmu tafsir semua ulama-ulama tafsir itu hebat iman mazhab kita sangat hebat sebab itu orang yang tak membaca mana biografi dia memang memperkecilkan iman syafi'i siapa yang membaca memang kita ni tidak ada apa-apa pada sudut ini tidak ada apa-apa hebat ilmu apa ni ilmu asyaf yang lain lepas tu dia sebut lagi sekiranya seseorang tu bercakap saya terus terjemuh sekiranya seseorang tu bercakap dalam keadaan rupa sedangkan dia dalam solat ataupun dia ni jahir jahir apa jahir haram bahawa haram bercakap ni haram dia jahir sebab dia baru masuk islam ataupun dia baru sahaja sampai dekat dengan islam maka dimaafkan pada dia tapi syarat dia bercakap sedikit sahaja tak boleh banyak kalau lupa pun tak apa tapi tak boleh banyak dia kata tak boleh lebih daripada enam patah perkataan contohnya kita sedang semayang kita sedang semayang tiba-tiba kita ingat kita duk masuk nasi kat dapur kita duk duk goyikan kita tinggal kita lupa kita semayang kita beritahu anak dia Ali pergi tengok dapur Ali pergi tengok dapur baru empat empat perkataan tiba-tiba kita ingat solat tak batal sebab kita lupa tak batal dia hukum ni terjadi sebab pernah berlaku pada suatu ketika Nabi ni ketika dia disihi dia apa nama ni hadis ni hadis yang terkenal sebenarnya benda yang berlaku pada Nabi ni dia ada hukum syariat dia Nabi ni dia semayang zuhur ketika ni dia semayang zuhur tak silap saya dia semayang dua rakaat jadi para sahabat ni dia lepas dua rakaat Nabi terus bagi salam Nabi kata as-salat subhi as-salat subhi saya lupa lah apa hadis ni tapi sahabat tanya dia wahai Rasulullah adakah kamu semayang subuh sahabat Nabi Nabi bercakap tak lebih daripada enam patah lepas tu Nabi naik bangun dia sambung dia sambung balik solat dia dua orang lepas tu dia sulit sahabat maksudnya kalau kita lupa tak boleh lebih daripada enam patah perkataan kalau lebih tak kita semayang pergi akak lah basa-basa huyuk basa pinggang pun semua kali lebih nak batalkan tak batalkan solat kita kena takbir balik jadi semua apa yang berlaku ni ahli-ahli fiqh dia ambil hadis-hadis Nabi dan seterusnya dua yang kedua perkara yang membatalkan solat yang kedua ialah saya baca ni saya langkau-langkau ni kalau baca semua dia banyak perbahasan dia banyak apa ni kitab Fikoman Haji kalau saya baca kitab ni lagi banyak jadi saya ambil yang penting-penting yang kedua ialah perbuatan yang banyak maksud dengan dia dengan banyak perbuatan yang banyak ni ialah perbuatan yang menyalahi bagi perbuatan solat kalau perbuatan solat tak apa sebab itu dalam sebuah kitab Fepah dulu saya pernah baca kitab pasal rupa dia tulis sekarang seorang kata takbir takbir Allahu akbar tangan dah berguak kira satu dua kepala satu batal solat dia kata dia rupa-rupanya dia tersilap tersilap tulis sebenarnya perbuatan solat ni maksud perbuatan solat termasuk perbuatan sunat akat tangan sunat Allahu akibat maksudnya kepala dia je lah Allahu akibat ya kepala sebab itu kena berhati-hatilah kepala kita masa takbir sengah orang dia akat kepala dia akat tangan Allahu akibat satu dua dua kali pergerakan sebab kepala diam sahabat bila dia semayang burung dia hingga kepala sebab burung anggap itu tunggu kayu hemat pada sahabat solat jadi sebuah kitab saya pernah baca kitab dia bila saya tanya ustaz saya dia kata sebenarnya salam ni dia kira pergerakan sunat pun kira pergerakan yang membatalkan pergerakan sunat dia tidak membatalkan solat akat tangan sunat akat tangan dia kata dengar syarat pergerakan yang banyak ialah satu banyak yang kedua berturut-turut berturut-turut sebab apa kalau berturut-turut dia boleh dia boleh menyalahi peraturan solat sebab nabi tak buat berturut-turut ni tak buat apa dobit dobit ni maksudnya maksud banyak tu dia kata wadah betul kasrati salah satu harakan ketetapan banyak dalam kitab fiqah syafi'i ialah tiga kali bergerak pasal idan ataupun lebih anggota besar anggota yang besar yang anggota besar ni tangan tangan ni tangan ni kepala semua anggota besar kalau lidah kecil lidah anggota kecil mata anggota kecil kalau kita menggaru menggaru kita kena berhati-hati kalau kita gatal kita letak tangan macam ni kita gatal kat dahi ataupun nyamuk gigi kita kena bergerak satu-satu satu kita diam dulu lepas tu kita gatal pakai jari ni anggota kecil banyak kali bergerak dikali satu tapi anggota besar kalau kita bergerak di anggota besar kita letak ini kita gatal satu dua satu dua tiga empat habis batal batal solat kita sebab tu berhati-hati pergerakan kita mu'amalak ni maksudnya berturut-turut berturut-turut kalau kita macam itu kalau kita tak sempat imam 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 nak rokok kita kat pintu kita tak pergi kat sana tak apa kita nak supaya kita dapat rokok dengan imam kita dapat rakaan imam rokok kita buat Allah kita terus rokok lepas kita tidak kita berjalan satu dua kita pergi dulu satu dua berhati dulu lepas tu masuk solat boleh tak ada masalah walaupun sengaja jadi pergerakan ni setakat tiga sahaja kalau lebih tiga batal solat jadi berhati-hatilah apa ni bergerak semasa solat tu berhati-hati jangan kita apa ni jangan kita terutama imam lah kalau kita jadi imam kita jaga sebab apa kita takut kita batal solat membatalkan solat makmum-makmum semua tak kena jaga kalau kita jadi imam kena tahulah abad-abad perkara yang membatalkan solat ni kadang-kadang kita sambil-sambil solat kita gaul hidung bergerak tangan-tangan satu dua tiga batal kita main-main tak kena jaga lepas tu dia kata yang ketiga perkara yang membatalkan solat yang ketiga ialah bersentuh najis pakaian ataupun badan pakaian kita pakai lah najis dengan pakaian ataupun badan apa maksud dia dia kata maksud maksud kata bersentuh ialah apabila najis tu kena pada tubuh pada badan kita atau pada pada patian kita kemudian orang yang semuanya tu tidak segera membuang dia tak bila jatuh najis nampak ada kat baju kita biarkan dulu tak solat kalau kita boleh kuih dia kuih lah pakai tangan tak cicok tak cicok tering tapi syarat najis tu perlu kering kalau najis basah tak jadi tak cicok yang baru kena baju kita batal tak cicok kering tak apa kalau yang basah sampai baju kita basah ataupun kulit kita basah batal solat kita batal pergi basah dulu solat balik apa pahala insyaAllah Allah bagi sebab kita jaga hukum-hukum syariat ni pahala sama insyaAllah dapat jadi dia kata kalau kita tidak segera buat najis tu maka ketika itu membatalkan solat li'annahu hadasun kerana dia ni adalah najis yang menafikan najis yang apa ni menghalang syarat daripada syarat-syarat solat tak boleh apa syarat 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 wajib solat ialah itu wajib bersih badan ataupun najis daripada wajib bersih badan dan pakaian daripada najis dia bagi contoh sekiranya pa'in asa badun najis at bi'ilqai rih aw nah wih wa tamakala mi'ilqai anhu fauran bi'ankan ya bisah lam tartu solat ala seseorang tu dia sedang semayang tiba-tiba dia semayang buah-buah kuk lah ataupun surah tiba-tiba datang ni ni bawa taik sicak kalau bawa taik burung gagak kering tak kena atas baju dia tapi dia segera buah dia segera puih tak puih ataupun dia tiup jatuh najis tu tak batal tapi kalau dia tengok dia biar je terus batal sebab dia dah ada usaha untuk buah najis tu dia kena segera segera macam terbuka aurat pun sama juga bila terbuka kita kena terus apa ni terus tutup tapi kalau kita biarkan dia batal itu yang ketiga yang keempat perkara yang membatalkan solat ialah inkisaf usha'in minal aurat inkisaf usha'in minal aurat maksudnya terbuka terdedah sedikit daripada aurat terbuka aurat kita aurat kita ni ketika solat daripada pusat sampai lutut yang berempas seluruh badan lah kecuali muka muka dapat tangan tu kalau boleh tutup tutup lah tidak tidak ada masalah tapi kalau terbuka macam mana dah terbuka kita segera tutup aurat ni kita dah tahu semua sekiranya seorang yang sembahyang tu dia buka aurat dia dengan sengaja tak dia buka dengan sengaja maka solat dia batal muklaqan muklaqan ni terus batal tidak ada maaf lagi lah dia solat tiba-tiba dia gata pusat dia kan solat kat rumah ni pastilah kadang-kadang tak pakai baju tak pakai baju ambil kopio tutup lurah tu dalam belakang tu tak berhutang mukak tu kan tiba-tiba solat gata kat pusat tu ambil tangan garu-garu buka nampak pusat sikit batal solat walaupun orang lain tak nampak tetap batal solat sebab apa sebab dia terdedah aurat jadi kena berhati-hati kalau dia terbuka dalam bahasa Arab ni bila sebut inkas ada wazid dia panggil wazid apa ni infa'an tak 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 beza sikit fa'in asra'ah fasataraha fa'oran dengan segera dia ketentu lap tak turut tidak batal solat dia dia nampak tutup tutup dengan tangan dia tutup dengan tangan tak boleh tangan tutup tutup semayang kerja tutup sebab apa sebab tak tutup boleh kalau boleh tutup dengan apa ni kalau dia terbuka seluar kita turur buat baca latih macam tu boleh dengan apa apa saja yang boleh kita buat kalau dia tidak segera maka batal solat sebab apa sebab dia melanggar syarat-syarat untuk orang tadi itu apa ni yang syarat ataupun perkara yang mematalkan solat yang keempat yang kelima makan atau minum dia kata makan atau minum sebab makan dan minum dia menafikan ataupun dia menyebab membatalkan keadaan solat dan peraturan dia sebab makan ni dia penghalang penghalang makan ataupun minum dia menghalangkan kita dengan Allah sebab bila kita makan kita akan rasa bila rasa lagi ingatan kita pada Allah semasa solat dia kata wahadul buktil misal lilhu ta'amin dia kata hak yang mematalkan masalah ini kita tahu sebab kadang-kadang kita pergi solat kita tak berhiri ada makanan yang cilai-cilai masa kita baca dia main air 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 kita menggalu bacaan jadi dia kata wahadul buktil mizalikan lilmuta amir perkara yang membatalkan pasalah itu dah bagi orang yang sengaja orang yang sengaja makan ataupun orang yang tidak sengaja halal serabut macam yang telah order halifepah ni wapad padzara fapah dia kata hemsoh hemsoh ni kalau kita tertelan sebiji nasi dia tak batal tak batal dua biji nasi tidak batal tapi kalau kita sengaja batal itu beza dia kita tak boleh tertelan kalau kita telan masak biji bulu-bulu atau banyak batal kalau ada makanan celah-celah gigi kita tertelan berserta dengan rib rib ni ayuh tanpa kita niat nak telan dia tiba-tiba tertelan tidak batal lepas tu dia kata termasuk juga termasuk juga membatalkan solat sekiranya ada dalam mulut kita ada gula sebiji gula ataupun gula-gula yang kita makan terbaki kita rasa manis-manis sikit kita pun telan batal tapi kalau duduk dalam tepok yang kita makan dah tak sempat buri kita buka rasa manis kita tak batal yang batalnya sebelum daripada halkop makanan sebelum halkop kita telan tapi kalau duduk dalam halkop kita masuk pohok pohok kalau telan batal sebab pohok dikira makanan pohok kita yang tapi kalau pohok yang dalam halkop ni dia tak batal mula puasa kena berhati-hati pohok yang telan telan batal puasa pohok dia beza tu pohok dia pekat jadi kalau yang duduk dalam halkop kita telan tak batal kalau sebelum halkop kita telan batal solat ataupun puasa sama sahaja jadi kena berhati-hatilah masa kita solat kena jaga perkara-perkara yang apa ni yang saya sebut tadi semoga solat kita terbina sebaik-baiknya di sisi Allah SWT jadi setakat sahaja untuk malam ni insyaAllah kita sama lain kali mula-mula kita dipanjang umur dan apa yang kita dengar pada malam ni kita amat dan menjadi penit refresh ilmu kita yang kita dah belajar sebelum ni mudah-muda kita semua dirahmati oleh Allah A'udzubillah ibn al-shaytanirajim bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati